selamat menikmati dan kita bisa belajar menjadi orang yang kaya raya dan kaya raya kita bisa berbagi dan bermanfaat bagi banyak orang dan berlimpah ruah harta kita pada kesempatan kali ini, Tata akan mengajak teman-teman untuk belajar tentang rumus metode menjadi orang kaya raya dengan cepat yang pertama adalah saving atau kita harus menjadi orang yang saving atau artinya adalah hemat maka kalau kita punya uang kita itu dengan menghemat, tidak boros tapi tetap hemat tapi jangan ditabung karena kalau nabung itu bukan prinsip orang islam kalau agama kita di islam itu nabung pangkal kaya itu bukan tapi sedekah adalah pangkal kaya dan investasi bisnis adalah pangkal kaya jadi di dalam islam itu tidak ada yang namanya nabung pangkal kaya no, itu budaya bukan ajaran islam ya maka kalau di ajaran islam itu kita teman-teman diajarkan untuk yang pertama adalah berbisnis atau berdagang seperti Rasulullah Nabi Muhammad SAW dulu berdagang maka kita pelajari ilmu dagang dan ilmu bisnis misalnya ingin bisnis herbal kita apa namanya, belajar tentang iklan, tidak itu dan marketing, iklan dan sebagainya yang kedua itu cara cepat kaya dengan investasi kalau umat islam itu investasinya ya menabi dulu dengan emas bisa dengan investasi emas, investasi tanah atau investasi beli rumah bisa dikontrak misal setahun bisa perumahan seharga 450 juta kalau setahun bisa 10 juta misalnya setahun dikontrak 10 juta nanti bisa jadi investasi sampai tua kalau ditabung kan kena infansi ya potongan, kalau kita investasikan dengan emas atau kita investasikan dengan tanah nanti lambat laun akan naik maka kita akan untung lebih banyak dan ada juga uang kita putar misal ikut bisnis, suatu bisnis uangnya nggak disimpan aja tapi diputer untuk bisnis nanti akan lama-lama akan meningkat diinvestasikan ke emas investasikan ke rumah beli rumah atau perumahan atau beli tanah maka suatu saat nanti 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan dijual lebih mahal dari harga yang sebelumnya kita pernah beli dan kita akan untung itu cepat kaya itu dan islam itu tidak ngajarin nabung maka ngajarinya yang pertama tadi apa hemat, nggak boros kalau belanja itu kita hemat, nggak boros-boros jadi sedekah lebih baik disedekahkan disedekahkan ke banyak orang yang membutuhkan yang kedua adalah dagang atau bisnis tapi pelajari dulu bisnisnya seperti apa misal kalau herbal mengulang ya kalau herbal cara online-nya mengonlankannya gimana niklannya gimana marketingnya gimana gitu yang ketiga adalah investasi oke yuk kita investasi yuk kita belajar bisnis yuk kita shaving atau hemat dalam berbelanja nggak boros-boros yuk berbanyak sedekah cukup sekian video dari Tata semoga bermanfaat dan menginspirasi oke kalau salah itu dari Tata kalau benar dari Allah cukup sekian jangan lupa subscribe dan bagikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 bye